Hai, apa kalian pernah penasaran, sebenarnya cara setting tensi kawat plusnya ini gimana sih? Jadi guys, sebelum kita mulai, untuk memastikan proses pengelasan yang lancar, dengan hasil yang baik, dan proses yang nikmat, itu kita harus menggunakan tipe microller yang tepat. Di tangan saya sudah ada dua buah microller, yang kelihatannya sama, tetapi sebenarnya enggak guys. Jadi ini untuk kawatlas 0,6 dan 0,8. Kalau kita lihat lebih detail lagi, yang sebelah kiri itu tidak ada geriginya, dan di sebelah kanan ada geriginya. Yang sebelah kiri itu namanya V-Groove, dan yang sebelah kanan itu namanya Roller Nerve. Nah, yang tidak bergerigi itu kita gunakan untuk kawatlas solid, atau kawatlas yang menggunakan gas CO2, yang biasanya berwarna kuning. Sedangkan yang bergerigi, itu kita gunakan untuk kawatlas Flux Core. Pemilihan roller ini sangat penting, karena kalau tidak sesuai, kemungkinan besar wire fit-nya tidak akan lancar dan menyenangkan. Karena saya menggunakan kawatlas Flux Core, saya akan menggunakan roller knurl, atau yang bergerigi. Nah, saya menggunakan plywood sebagai alat bantu. Jadi pertama-tama, saya kencengi sedikit demi sedikit, yang penting kawatnya jalan gitu ya, dan speed-nya itu yang cukup rendah saja. Kawat keluar agak panjang, kemudian saya bengkokkan sedikit demi sedikit, sehingga bisa kita lihat, itu saya benturkan gitu ya, ke plywood-nya, terus saya tekan tombol trigger, jadi kawatnya jalan gitu. Nah, ketika kawatnya itu tidak lancar, nah di saat itu kita butuh mengencangkan tension-nya itu. Jadi saya coba sedikit demi sedikit, kalau masih belum lancar, masih tersendat-sendat rasanya, saya kencengi sedikit-sedikit. Sampai benar-benar lancar, baru saya coba naikkan wire speed-nya. Bisa kita lihat, saya tidak mengalami gangguan, kawat tidak terasa tersendat, dan keluarnya sangat lancar. Sudah, hanya gitu aja, sudah cukup. Di wire speed 7 meter per menit, saya cukup pencengin, sekitar 2,5, nggak capai 3 itu malahan. Langkah terakhir, tinggal pakai safety, terus ngelas dengan lancar, dan penuh kenikmatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Sampai jumpa di video akan datang! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax